Menara Cendera Kenangan Dan disini tuh ada saat yang sangat menarik Hotel dan restoran ya Ada juga tempat gym Kapal pengangkut logistik ini ya Tarik ke laut dan dipasang Di laut lepas Hotel dari sini tuh sangat Bagus sekali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya dengan saya Om Junet Dan kali ini ya Om Junet Tepat berada di jalan sungai ini ya Ini ada sebuah Taman dan menara disini ya Itu tepat di depan Plaza Hotel ya ini V Plaza Hotel Kuala Blight Brunei Darussalam Dan tepat di depan Om Junet ini ya Ada sebuah menara ya Dan Om Junet sudah beberapa kali ya Datang di menara ini ya Ini menara Cendera Kenangan Dan disini tuh ada saat yang sangat menarik sekali ya Yaitu ada sebuah tempat ya Tempat itu untuk Membuat ya itu Atau Sebuah apa project ya Itu project Untuk Membuat platform ya Platform atau jaket untuk Pengeboran minyak atau gas di Brunei Darussalam Dan ini ya Ini tepat Berada di bawah menara Cendera Kenangan Dan tepat di depan Om Junet itu ya Ada sebuah Plaza Hotel yang sangat besar ya V Plaza Hotel Dan di dalamnya itu ada sebuah Perkantoran Hotel dan restoran ya Ada juga tempat gym Dan disini ya ini sangat menarik sekali ya Disini itu Ada sebuah sungai besar ya Ini sungai Kuala Belait Dan sini itu tempat Lalu lalang ini ya Ini kapal-kapal besar di Brunei Darussalam Khususnya di daerah Kuala Belait Dan tepat di depan Om Junet ya Ada Mau melintas sebuah Kapal yang sangat besar sekali ini ya Oke Om Junet naik dulu disini Oke Kita naik dulu Nah ini ya Ini tepat di depan Om Junet Ada sebuah kapal yang sangat besar sekali Sorry Sorry ya Dan ini ya Ini sebuah kapal Pengangkut logistik ini ya Dan kita bisa lihat dari sini itu Kapalnya sangat besar sekali ya Itu disana dituliskan kapal Bintang Timur Dan kapal-kapal disini itu ya Biasa lalu lalang disini ya Ini Untuk keperluan kerja-kerja di laut ya Seperti mengangkut Peralatan dan makanan ya Logistik gitu Dan pemandangan disini ya Sangat menarik sekali ya Karena di depan itu ada Sebuah platform ya Ini ya Ini namanya platform Dan platformnya sendiri itu Sudah ditarik ya Atau dinaikkan ke sebuah tungkang ya Tungkang Dan nantinya itu Akan dibawa ke laut Ditarik ke laut Dan dipasang di laut lepas Dan biasa ya Di tempat sini itu Digunakan untuk Berfoto-foto ya Dan karena tempat itu Sangat menarik sekali ya Untuk digunjungi Dan biasa digunakan Untuk berfoto-foto Dari sini kita juga bisa lihat ya Matahari tenggelam ya Ini sangat bagus sekali Kalau kita lihat sebelah sana Ada V Plaza Hotelnya tadi ya Dan sebuah menara Dan ini ya Kita bisa nampak Di sana itu Masih banyak pekerja ya Atau Itu yang mengerjakan Proyek pembuatan platform itu ya Dan kita bisa lihat Dari sini itu platformnya itu Sangat besar sekali ya Dan sangat disayangkan ya Ini Om Junet Tidak bisa zoom Dan disanapun Banyak ya Banyak kapal-kapal Bersandar disana itu Dan kalau kita lihat Dari sini itu Banyak keren-keren Yang sangat besar itu ya Keren-keren terparkir Dan kita lihat itu Kapalnya itu Seperti mau Putar balik itu ya Itu Putar balik Karena di ujung sana ya Di ujung itu Ada lagi dermaga Kita bisa lihat ya Ini pemandangan V Plaza Hotel Dari sini itu Sangat bagus sekali ini Dan sangat disayangkan sekali ya Jaketnya itu Sudah ditarik ke laut ya Om Junet Tidak bisa Ngerekam ya Karena Om Junet Tidak tahu ya Schedule Kapan untuk menarik Jaket atau platformnya Ini ke laut Dan ini Kebetulan ya Om Junet Tadi ya ini Libur kerja ya Karena Om Junet kerja malam Dan ini libur kerja malam Om Junet sempatkan Untuk jalan-jalan ini ya Ini untuk melihat Taman ini ya Taman Di Menara Cendera Kenangan Kuala Belait Brunei Darussalam Dan tepat di depan Om Junet itu ya Itu Sebuah jaket itu Platform Platform itu Nantinya Ditarik ke laut Ya itu Itu Untuk Pengeboran minyak Lepas Di laut Lepas Dan kita bisa lihat Dari sini ya Pemandangannya Sangat bagus sekali Dan tepat di depan Om Junet ini ya Ini ada sebuah Bangunan ini Untuk persembahan ya Biasa disini itu Ada untuk Tari-tarian ya Untuk Penyambutan Hari-hari tertentu Dan juga Seperti foto-foto Pre-wedding Juga banyak Dilakukan disini Oke Sekarang Om Junet Coba ya Ini muter-muter Dulu Di daerah sini ya Ini kita nampak Sangat Bagus sekali Tempatnya disini Dan biasanya itu Kalau di hari-hari Libur itu Disini itu rame ya Sore hari itu rame Karena ini Masih Hari normal ya Jadi Tidak ramai Pengunjung Di daerah sini Dan karena juga Terkendala Masalah kerja ya Jadi Om Junet Tidak bisa selalu Jalan-jalan ya Kalau meskipun Hari libur Kalau ada kerja pun Terpaksa kerja juga Dan kita lihat ya Ini pemandangannya Disini itu Sangat bagus sekali Dengan Bangunannya Yang sangat megah ya Dan untuk Di depan sana itu Ya itu Banyak kapal-kapal Juga bersandar Di dermaga sana Tapi sangat sayang sekali ya Kameranya Tidak bisa Di zoom Jadi Tidak seberapa Kelihatan Dan pemandangannya pun Sangat Bagus sekali Dari sini ya Dan itu kapal Yang tadi Dan di sini Di sini pun ada ya Tempat untuk Menaiki kapal-kapal itu ya Di sini pun ada Tapi tidak boleh Masuk di sini ya Di kunci Oke terima kasih ya Sudah mengikuti Om Junet ini ya Jalan-jalan Di Tepatnya di Menara Cendera Kenangan ya Kuala Belit Brunei Darussalam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih